oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya walaupun di media sosial untuk di video kali ini saya akan membahas sedikit yaitu perbedaan ayam bangkok dengan ayam jawa oke teman-teman seperti apakah perbedaannya sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya lebih semangat dalam abad terus video video terbaru tentang seputaran dunia pereman oke teman-teman di video kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dan mengulas perbedaan ayam bangkok dengan ayam jawa dan perawatannya serta kelebihan dan kekurangan oke langsung kita membahas satu persatu untuk yang pertama teman-teman yaitu ayam jawa perbedaan ayam jawa dengan ayam bangkok teman-teman bisa lihat dari postur dan juga bertumbuhan nah postur ayam jawa lebih kecil dibanding dengan ayam bangkok tergantung ya teman-teman ayam jawa murni atau sudah silangan kalau ayam jawa murni itu posturnya lebih kecil dan juga pertumbuhan agak lambat jika sudah silangan ya teman-teman itu beda lagi bisa di branding dan juga dikasih pelapakan yang tepat nanti pertumbuhan juga cepat oke teman-teman untuk ayam bangkok ya teman-teman itu postur lebih tinggi dan juga besar ayam bangkok identik dengan tulangan dan juga pertumbuhan yang cepat teman-teman bisa nanti mencobanya ayam bangkok dengan ayam jawa ketika sama-sama memelihara nanti dikasih pakan yang sama teman-teman bisa membedakan lebih cepat pertumbuhan mana ayam bangkok dibanding dengan ayam jawa oke teman-teman untuk yang kedua untuk membedakan ayam bangkok dengan ayam jawa yaitu pola dari kelincahan ayam tersebut ayam jawa lebih lincah ya teman-teman dan juga agresif maupun gesit ayam bangkok itu identik dengan naluri yang pelan dan juga ayam bangkok lebih memiliki postur ya teman-teman yang tinggi dan juga besar oke teman-teman untuk berikutnya untuk membedakan ayam bangkok dengan ayam jawa yaitu bisa dilihat dari beberapa kriteria seperti pertumbuhan ya teman-teman bulu maupun pertumbuhan tulangan dari ayam tersebut teman-teman bisa menilai sendiri bagaimanakah nanti ketika membedakan ayam bangkok dengan ayam jawa oke teman-teman untuk berikutnya yaitu untuk membedakan ayam bangkok dengan ayam jawa yaitu bisa dilihat dari bagaimanakah pola pakan ayam jawa ya teman-teman itu lebih mudah ya teman-teman untuk perapatannya dan juga pemberian pakan tidak memilih ya teman-teman karena ayam jawa bisa juga nanti dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya untuk ayam bangkok itu lebih istimewa dan juga agak bagus ya teman-teman untuk pemberian bakarnya karena ayam bangkok ketika kita melihara itu membeli materi yang cukup lumayan dan juga untuk pola perawatan itu lebih bagus ya teman-teman dan juga lebih ekstra untuk perawatannya karena ayam bangkok itu lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit dibanding dengan ayam jawa oke teman-teman untuk membedakan ayam bangkok dengan ayam jawa yaitu bisa dilihat dari poin-poin penting tersebut mulai dari postur dan juga pertumbuhan dan juga pelawatan sekali lagi ya teman-teman untuk ayam jawa itu posturnya agak lebih kecil dan juga pertumbuhan agak lambat dibanding dengan ayam bangkok oke teman-teman itu sedikit dari saya perbedaan ayam bangkok dengan ayam jawa semoga di video kali ini memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi bagi kita semuanya oke teman-teman untuk melihat ayam itu sesuai kebutuhan kita dari hobi ataupun untuk dikonsumsi teman-teman memilih sendiri ataupun suka-suka dari hati lebih memilih jenis ayam bangkok maupun ayam jawa oke teman-teman itu sedikit video dari saya semoga apa yang saya tanyakan memberikan manfaat dan juga menghibur untuk kita semuanya terima kasih sebelumnya sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe terima kasih salam setopi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati